Aksi injuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perwakilan Mahasiswa Indonesia berlangsung di depan gerbang kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Para mahasiswa menyampaikan tuntutan penolakan mereka dalam bentuk mosi tidak percaya kepada DPR sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik. Tiga poin penolakan yang mereka soroti. Yang pertama adalah revisi undang-undang bermasalah. Di antaranya revisi rancangan undang-undang hukum pidana yang mengancam kehidupan pribadi dan mencidirai demokrasi dalam kebebasan berpendapat. Poin kedua yakni revisi undang-undang KPK yang dinilai dapat melemahkan kinerja KPK. Dan yang ketiga yakni RUU Pertanahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat melainkan berpihak kepada pemilik modal. Agenda ini adalah agenda aksi lanjutan dari tanggal 19 di mana mahasiswa turun ke DPR untuk menyorakan agar rancangan undang-undang yang menuai kontroversi itu tidak disahkan. Bagaimana RUU rancangan undang-undang itu ditolak oleh masyarakat. Dan juga gerakan ini tidak hanya di Jakarta, tentunya di Jogjakarta dan daerah lainnya seperti itu. Banyaknya mahasiswa yang turun ke jalan membuat arus lalu lintas di depan Universitas Trisakti tersendat. Petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa terpaksa mengalihkan arus kendaraan melalui jalur busway. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.